Haji Faisal didukung orang-orang ternama, Ha'asu Galaskai semakin dekat ke keluarga Bibi Andriansyah. Perseteruan antara keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah bak tak ada habisnya. Dodi Sudrajat terus menerus menyerang Haji Faisal dan keluarga, baik Fuji, Haji Faisal sendiri, Galaskai, hingga sahabat Vanessa Angel. Baru-baru ini Dodi Sudrajat memberikan ultimatum kepada Fuji untuk meminta maaf dalam 3x24 jam terkait pencemaran nama baik. Kemudian Dodi Sudrajat juga mempermasalahkan soal donasi gala. Ia takut kalau uang hasil donasi tersebut dibelikan barang haram atau digunakan untuk membiayai terorisme yang menurutnya bisa membahayakan negara. Dan Dodi Sudrajat juga menyarankan agar uang hasil donasi tersebut dikembalikan ke negara. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa uang hasil donasi yang terkumpul tersebut sudah dibelikan rumah untuk Galaskai. Dodi Sudrajat juga menemui Aris Merdeka Sirait selaku Komnas Perlindungan Anak untuk membantu dirinya bertemu gala. Dodi Sudrajat juga berkeinginan untuk melakukan tes DNA terhadap Galaskai yang ia curigai bukan anak Bibi Andrian Shah. Berbagai cara sudah ditempuh Dodi Sudrajat namun semua usahanya selalu dapat penolakan dari netizen. Apapun perkataan Dodi selalu menjadi buah bibir netizen. Dodi Sudrajat begitu dibenci karena ulahnya sendiri yang selalu membuat kontroversi. Pernyataan yang berubah-ubah membuat netizen geram. Sementara Haji Faisal selalu disanjung neter karena dinilai tulus dalam menjaga dan merawat Galaskai. Bantuan serta dukungan berdatangan untuk Haji Faisal mulai dari Hotman Paris, Aris Merdeka Sirait, Sunan Kalijaga, Anis Baswedan, Buya Yahya, dan masih banyak lagi. Bahkan baru-baru ini ada 20 pengacara yang siap membela dan memberikan bantuan hukum untuk keluarga Haji Faisal. Kamis 6 Januari 2022, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait beserta timnya bertemu Galaskai di rumah mendiang Bibi Andrian Shah. Aris yang juga bertemu dengan ayah Bibi, Faisal, dan keluarganya itu dalam rangka menanggapi aduan ayah Vanessa Angel dari Sudrajat soal sulit bertemu Gala. Dari visi Tasi itu, Aris menyimpulkan empat hal. Pertama, rekomendasi Gala tetap bersama keluarga Faisal. Aris Merdeka Sirait menilai Gala tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya sekarang. Saya melihat Gala Enjoy di tempatnya Pak Faisal. Enjoy artinya dia bertumbuh dengan baik, tidak mengalami kekerasan, badannya sehat, dan sebagainya. Ujar Aris Merdeka Sirait. Dihubungi kompas.com lewat telepon. Maka dari itu Aris merekomendasikan Gala untuk tetap tinggal di sana. Maka saya menyimpulkan, biarkanlah Gala dalam situasi pengasuhan yang tidak melanggar haknya. Enjoy, bergembira, tidak ada tanda-tanda stres, dan sebagainya, kata Aris. Keluarga lain di sekitar Gala pun harus mendukung situasi ini, mengingat usia Gala masih satu setengah tahun. Kata Aris, Faisal pun dapat mengajukan penetapan perwalian Gala secara perdata, sebagaimana prosesnya yang telah berjalan. 2. Jadi Saksi Ahli Aris mengatakan dirinya akan menjadi saksi ahli dalam sidang penetapan perwalian itu. Disepakati nanti kami akan menjadi saksi ahli secara kelembagaan untuk penetapan perwalian untuk Gala Sky yang diusulkan Pak Faisal, tutur Aris Merdeka Sirait. Proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Barat itu sudah dilaksanakan dua kali dan masih dalam tahap mediasi. 3. Pertemukan Dodi dan Faisal Setelah ini, Aris berencana mempertemukan Dodi dan Faisal. Saya akan mencoba menghubungi kembali Pak Dodi untuk duduk bersama dengan Pak Faisal untuk menyepakati hal-hal yang sifatnya demi kepentingan terbaik Gala, kata Aris. Aris juga bersedia menjadi mediator kedua pihak. Saya diminta keluarga Pak Faisal sebagai mediator. Nantinya kalau terjadi pertemuan Pak Faisal dan Pak Dodi, tutur Aris yang mengatakan pertemuan itu akan berlangsung secepatnya dalam waktu dekat. 4. Stop bicarakan tes DNA Terakhir, Aris berpesan kepada Dodi Sudrajat untuk berhenti membicarakan keinginan untuk melakukan tes DNA Gala di depan publik. Pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak tidak mempermasalahkan lagi ke publik tentang tes DNA, karena itu melanggar hak anak, jadi harus dihentikan itu, tegas Aris. Aris mengingatkan Dodi bisa melanggar hak Gala jika tetap ngotot dengan keinginan tes DNA. Kalau Pak Dodi mengusulkan bahwa tes DNA supaya mengetahui asal-usul Gala itu pelanggaran hak anak dan tidak perlu direspon, maka kami menyarankan untuk stop bicara tentang DNA, ujar Aris melanjutkan. Adapun sidang penetapan perwalian Gala dengan penggugat Faisal akan kembali digelar tanggal 12 Januari 2022. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan membantu keluarga Haji Faisal mendatangi Kementerian Sosial atau Kemensos. Kabar Gubernur DKI Anies Baswedan ikut membantu keluarga Haji Faisal dalam menyelesaikan masalah penggalangan dana pembelian rumah galas kai yang beredar luas. Info Gubernur DKI Anies Baswedan turun membantu keluarga Haji Faisal tersebut beredar luas di media sosial TikTok maupun Youtube. Unggahan video Anies Baswedan turun tangan membantu keluarga Haji Faisal mendatangi Kementos diunggah kanal Youtube bernama Unik Seleb pada Kamis 6 Januari 2022. Video tersebut diberikan judul Didampingi Anies Baswedan keluarga Haji Faisal datangi Kementerian Sosial Ayah Vanessa panik ketakutan. Pembukaan video tersebut terdapat potongan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang keluar dari sebuah gedung. Kemudian dalam video yang diunggah tersebut berisi tentang penggalangan donasi rumah untuk galas kai yang dipermasalahkan dan dilaporkan Dodi Sudrajatga Kementos. Video juga menerangkan bahwa pengacara Marisa Ica membenarkan bahwa kliennya mendapat undangan dari Kementos. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi yang membenarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun membantu Haji Faisal. Kabar yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun membantu Haji Faisal datangi Kementos hanyalah sebuah isu semata yang belum diketahui kebenarannya. Di sisi lain, sahabat Vanessa Angel Kim Hoat dan Emma Warokah menghubungi salah satu pengacara untuk membela Fuji dan Haji Faisal. Tak tanggung-tanggung, 20 pengacara siap diturunkan untuk membela Fuji dan Haji Faisal dan segera terbang ke Jakarta. Dalam sebuah siaran langsung, seorang pengacara yang bernama Irwan Shah mengatakan para pengacara itu langsung turun dari Organisasi Peradi atau Persatuan Advokat Indonesia dan akan membantu Fuji dan Haji Faisal. Insya Allah kita ke Jakarta nanti saya koordinasi sama Om Kim kata Irwan Shah dalam siaran langsung TikTok Kim Hoat. Kim Hoat mendegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus disampaikan secara langsung di hadapan publik melalui pengacaranya. Irwan Shah menegaskan ada sekitar 20 pengacara yang akan turun membela Fuji dan Haji Faisal. Pokoknya pengacaranya nggak sendiri, ada 20 pengacara siap bela, ujar Irwan Shah sambil memperlihatkan wajah ke 20 pengacara tersebut. Bahkan ketua peradi Megawati turun langsung berkata akan membela Fuji dan Haji Faisal secara gratis. Dari ketua peradi langsung, ketuanya bilang kita siap bantu dan tidak dipungut biaya, gratis. Tuh ibu ketuanya, ibu Megawati, tuturnya. Mampus nggak tuh, ucap Kim Hoat. Emma Waroka mengaku sampai merinding mendengar pengakuan Irwan Shah yang akan menurunkan 20 pengacara untuk membela Fuji dan Haji Faisal. Makasih banyak untuk peradi dukungannya. Makasih ibu Megawati, sangat apresiasi. Aduh, saya jadi merinding mendengarnya, kata Emma Waroka. Kita doakan semuanya yang terbaik untuk galas kaya. Terima kasih telah menonton!